Pemerintah Kota Jambi menyiapkan dua lokasi khusus untuk karantina para pedagang yang positif berdasarkan hasil rapi tes, yakni Gerah Alansia dan Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti. Pemerintah Kota Jambi menetapkan dua lokasi khusus untuk karantina kepada 21 pedagang yang positif rapi tes. Lokasi pertama di Gedung Gerah Alansia di Kelurahan Budiman, Kecamatan Jabi Timur atau kawasan Talang Banjar. Lokasi kedua yakni Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti Seberang, Kelurahan Olah Kemang, Kecamatan Danau Teluk. Untuk lokasi pertama Gerah Alansia, sejak Rabu 13 Mei sore sudah disiapkan 40 tempat tidur lengkap dengan fasilitas, seperti TV, kipas angin, dan kamar mandi. Kemudian lokasi kedua di Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti disiapkan sebanyak 16 tempat tidur lengkap dengan fasilitas ruang perawatan. Wali Kota Jambi Syarifasa pada konferensi pers menyampaikan, hal ini dilakukan agar para pedagang dapat melakukan isolasi mandiri dengan tetap terpantau oleh petugas medis sebalik menunggu hasil uji swab. Tempat tersebut juga disiapkan jika nantinya terdapat lonjakan jumlah virus corona di Kota Jambi. Siang yang berada di Kelurahan Buliman, yaitu ada 40 tempat tidur disana ya, disana nanti. Dan hari ini sudah mulai dilakukan semua tempat tidur dan pengetapan lainnya. Yang kedua, kami menyiapkan juga Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti di Kecamatan Danau Teluk dengan 16 tempat tidur nantinya. Apabila ada lonjakan yang memang nanti hasil rakyatnya positif. I Tariski, Jek TV melaporkan